Intro Berkurangnya dampak kekeringan berkat semakin pahamnya petani untuk tidak memaksakan diri menanam padi saat kesulitan mencari sumber air di musim kemarau. Sebagian besar dari mereka yang sulit mendapatkan sumber air kini menjalankan pergiliran komoditas ketanaman sayuran yang hanya butuh sedikit air. Selain itu di beberapa wilayah yang masih memiliki sumber air distan sudah menyalurkan bantuan pompa dan pembuatan sumur sehingga para petani masih bisa menanam padi sementara untuk petani yang terlanjur menanam padi dan terdampak kekeringan berat sampai pusoh kerugian mereka bisa tertutupi lewat asuransi pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna, Umarat pihaknya tak menampik jika kesadaran petani untuk tak menanam padi saat kesulitan air berdampak pada hilangnya potensi hasil panen tahun ini. Dirinya melansir ada potensi 1.675 ton padi yang tak bisa diraih tahun ini akibat kekeringan. Teman pesan ini masih terjadu keringan lah. Karena itu upaya kita lakukan terus kita bergerak dengan teman-teman tim di lapangan. Pertama menyelamatkan standing crop ya. Jadi tanaman-tanaman yang masih membutuhkan air, kemudian ada sumber air. Karena kita dibaku bagaimana supaya itu bisa terselamatkan. Kalau tanaman-tanaman yang menjelang panen, saya pikir itu relatif aman lah. Karena usaha seperti itu sebetulnya tidak terlalu membentukkan air. Untuk meminimalisir potensi yang hilang, Tisna menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan tanam menjelang musim hujan di beberapa wilayah, terutama di kecamatan Bale Endah yang telah disiapkan sekitar 150 hektare. Percepatan itu diharapkan bisa membuat petani bisa mendapatkan harga jual yang tinggi di saat panen. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!